Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di nge-podcast bareng JF Ini sebuah acara dari Masjid Janatul Firdos Taman Galaksi Kalau sahabat JF tidak tahu Masjid Janatul Firdos ada di mana? Ada di sini Ada di sini ya Jadi ini adalah podcast pertama Yang segmennya adalah kita berbicara tentang sekitar Masjid Janatul Firdos Dan telah hadir bersama kita Bapak Supriyadi Ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Masya Allah Kalau ketemu Pak April itu tambah seger gitu ya Sahabat JF Pak Supriyadi Ayat ini adalah salah satu pendiri dari Masjid Janatul Firdos Dan beliau sekarang menjadi ketua Dewan Pembina dari Masjid Janatul Firdos Ini Pak Priyadi Ini kami-kami ini banyak penasaran nih Pak Priyadi Sejarah dari berdirinya Masjid Janatul Firdos Itu Pak Priyadi bisa ceritakan nggak kepada kita semua nih? Awalnya itu ada orang meninggal Di kelompok kita ini Ada salah satu warga yang meninggal Ada salah satu warga yang meninggal Sebenarnya serangan kita itu semua warga baru semua Nggak saling mengenal Terus akhirnya si keluarga itu Sohibul musibah itu Memanggil jamaah dari luar Nah kita ini melihat kayak gitu kan sangat ironis Miris gitu loh Nah terus dari situlah klesik-klesik pada bisik-bisik Gimana kalau kita ngadain kumpul minimal majestis taklim dulu gitu loh Oke Nah dikadakan taklim dari rumah ke rumah Kita tawarkan dulu kan 5 RT Saya sendiri salah satu diantaranya ketua RT 5 Yang wilayahnya itu blok Blok Ini L, O, N, dan M Ada 4 blok itu 4 blok 5 RT Oh, itu kami 1 RT Jadi semua itu 1 RW 14T ada 5 RT gitu loh Nah terus muter setiap bulan itu gantian, pengajian Dan waktu itu kita memotivasi jamaah Itu dengan banyak mengundang pencerama justru yang mualaf Itu memotivasi kita Awalnya Terus rutin Akhirnya ada semacam ikatan Dari situlah Dari situlah yang awalnya kita juga merasa kebutuhan masjid Maka punya ide bangun masjid Itu loh mas awalnya Jadi dari taklim, taklim, taklim kekeliling Akhirnya munculnya kita kayaknya harus bangun masjid nih Nah, si tersentuh coba kalau kita punya sendiri masjid Kita punya bagian-bagian termasuk Termasuk untuk penanganan jenazah Kan halangkah jamaah itu akan terurus gitu loh Jadi dari keprihatinan tentang adanya jamaah yang tidak terurus Kemudian berkumpul para pendiri gitu loh Nah itu loh Dan kebetulan pada pendiri itu yang semuanya itu pengurus Para pengurus RT dan RW Jadi otomatis merasa apa ya Ya punya tanggung jawab secara moral itu Jadi mayoritas pendiri itu adalah pengurus RT dan RW Betul pada waktu itu Ada ketua RW, pengurus RW, ketua-ketua RT dan pengurus RT Jadi lebih mudah sih untuk komunikasinya Jadi dari para pendiri kegelisahan pendiri terhadap kondisi jamaah yang ada di galaksi Maka dibangunlah masjid ini ya Pak Iya itu Kita pengen dengar ceritanya nih Pak Kan kalau orang membangun masjid Itu memang Allah menggaransi lah Pasti akan bercerita Kan pasti ada kesulitan, hambatan di awal Pak Fri boleh ceritakan Susahnya gimana sih gitu Jadi gini Mas ya Inilah uhwah ya Nah uhwah itu yang pengertian kami yang saya mensitir dari Ustaz Ustaz seribu apa, seribu apa, sejuta umat itu Oh, Kiai Haji Zainuddin MZ Nah, saya ingat sekali Jadi kayak semacam puzzle Ada kelebihan, ada kekurangan saling mengisi gitu Malah beliau sempat nyebutin Bikin masjid kalau semua panitianya itu Kiai Bisa sih jadi Cuma mungkin lama Lah Maksud Kiai tahu campurannya semen segala macem kan gitu Terus setiap ada Setiap ada kebutuhan yang dibuka Nanti dalil Kalau mamanya kita uhwah dari berbagai macam kan Ada yang buka rekening gitu kan Ada yang buka dalil kan gitu Oh gitu lah Ingat sekali Jadi saling menutup, saling mengisi Ya itulah awalnya Terus Dari situlah Mulai kita Berencana bagaimana dulu Tapi sebelum Sebelum kemasjid kan otomatis Untuk mengambil lahan Itu harus berbentuk yayasan Maka Kita bentuk yayasan dulu Oh jadi dibentuk yayasan janatul virgas dulu Betul Ya seperti yang di dalam Dalam akte itu kan Itu kan yayasan Jadi pendiri yayasan itu Untuk mengambil lahan Yang tadinya Fasos-fasuma ini Itu harus yayasan Berarti itu seperti tadi ya pak Bahwa ada yang bertugas Untuk mengumpulkan dana Ada yang mengurus perizinan Seperti puzzle tadi Ada yang membuka dalil Nah ini sahabat JF penting sekali ya Jadi bahwa kadang-kadang Kalau kita itu semuanya sama Malah jalannya susah Dari pak Pri tadi Kita belajar tentang Berbeda-beda Tapi kalau saling melengkapi Namanya puzzle Jadi gambarnya bagus Jadi sinerginya akan mengerucutkan Ya kayak main bola lah Ada beg Ada penjaga uang Ada midfield Ada striker Kan di tugasnya masing-masing Nah pak itu kan Tadi berbeda latar belakang pak Kan ada yang mungkin Ada yang dari Serang Ada yang dari Bandung Ada yang dari Jawa Tengah Ya apalagi di masa-masa awal itu Mungkin dalam tanda betik ya pak Pemahaman tentang Islam Bisa beda-beda Betul Ada yang manggil untuk tahdilan Segala macam kan Ya monggo lah Gitu loh Monggo Kita Bersama-sama di dalam perbedaan Kan gitu Ya seperti halnya pelangi itu kan Berbeda-beda warna itu kan Tapi indah kan Nah itu loh Jadi jangan Jangan merasa Wah ini yang paling menonjol Tidak Terus Kalau tadi bilang Kesulitan kendalanya Memang pada saat tahun Itu kan tahun 93-an ya mas Terus terang Saya sendiri baru punya HP itu Tahun 95 Jadi zaman belum ada Bayangin aja Telepon belum ada Jadi kalau kita mau rapat Itu harus muter dulu Ngabarin dulu Dan rata-rata kita itu kan Masih usia produktif Masih kerja Iya masih kerja Pulang jam 9 Jam 8 Setelah itu baru kita Kita rapat Jam 9 itu baru Ngedor-ngedor untuk rapat Jadi Waktunya Yang kita gunakan Waktu sisa Manajemennya sisa Sisa waktu gitu loh Kita udah Loyok sebetulnya Sudah pulang dari kantor Itu memang kita Kita udah Komitmen dari awal kan Itulah satu ya Memang Belum ada alat komunikasi yang canggih Yang kedua Ya Usia masih pada produktif tadi Ya kan Jadi Otomatis Bisanya itu Hanya hari minggu Kadang-kadang hari minggu pun Itu hari keluarga Nonesia Saya gak sebut nama Sampai ada Bapak-bapak Keluarga itu Yang ibunya Sampai Bawa aja bantal Amakasurnya ke masjid Sampai begitunya Sampai begitunya Gitu loh Karena pak Hari-hari pulang malam Terus Untuk keluarga kan cuma hari minggu Cuma hari minggunya buat ngurus masjid Hari minggunya buat ngurus masjid Kapan buat keluarga Gitu loh Itu loh Sukar juga ya Jadi pak itu kan membangun motivasi Kan mungkin gak Namanya orang bareng-bareng ya pak Iya Kan kadang-kadang ada yang kendor Ada yang lemes Ada yang semangat Itu gimana ya pak Ya Kita gini lah mas ya Jadi kalau masalah dalam gitu tuh Mungkin Kalau lagi kendor Bukan berarti mungkin Dia lagi kendor semangatnya Bukan Mungkin lagi banyak masalah Biarin dulu tak Nanti kalau emang Sudah 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 ter-cover masalahnya Dia akan balik lagi Kembali sini Itu aja Ternyata Ya Kita tidak usah Apa ya Kalau orang ya Biarin aja yang Yang Kalau kita tuh Saling Memperhatikan begitu Kita kegadul-gandul Ke sempat-sempat Jangan jalan aja Jadi yang Yang sedang aktif Biarkan aktif Yang mungkin sedang sibuk di kantor Kita kali kekeluasaan Jadi Semacam toleransi yang baik Menjaga teamwork di awal gitu pak Kita doain aja lah Luar biasa ya Sahabat CF Pada saat itu Belum ada handphone Komunikasi Kita ke trok pintu loh itu Jam 9 malam Malam itu ke trok pintu Baru rapat Pernah kita Mungkin waktu itu Pak Budi Pangarsu Yang waktu itu Jadi pendara kan Saya bilang Pak Bud Ini perlu kumpul nih Malam ini juga Karena pak Ini ada Ada yang perlu Ada yang perlu disodok Dengan pernyataan Tanah tangan bersama Malam itu kita Gedor semua itu Pendiri itu Untuk tanah tangan Bayangin nih Malam itu Mau gak mau Pak kalau kita Pada zaman itu ya pak Saya membayangkan Tahun 93 Untuk membangun Sebuah tempat ibadah Kan pasti prosedurnya Gak gampang pak Waktu itu Bisa cerita gak pak Jadi gini Awalnya kita kan Merebut ini dulu Lahan dulu Ya nung sewa Waktu itu kita Kebetulan dekat dengan Pak Lurah kita Yang rumahnya di belakang Ini Alihlas itu Kita udah dapet Rekomendasi dari Pak Lurah Udah aman Tinggal menyusur ke atas kan Di kecamatan Di kecamatan tertunda Nanti selasa depan Selasa depan Kita menghadap Wah belum bisa Selasa depan lagi Akhirnya Saya balik Terus malamnya rapat Gedor-gedor juga Kawan-kawan Terbatas tapi waktu itu Langsung malam itu Menghadap ke Pak Abdul Manan Kebetulan beliau Penasihat kita Yayasan kita Dan Waktu itu ketua DPRD Gitu loh Jadi buah langsung Jadi masjid ini Sinergi dari Orang-orang yang Kuat secara ekonomi Kuat Bahkan Kuat posisi Memanfaatkan birokrasi Luar biasa Lah gimana ya Malam itu beliau konsep Hari ketiga Setelah malam kita Soan ke beliau Langsung datang Diukur langsung Ini Itu Waduh Itu belum Setelah udah Dapet lahan Gimana nih Nah mulai Disini kita bergerak Oke Terus Ada ide Beberapa ide Gimana kalau Muter Di kompleks ini dulu Itu juga Ada pahitnya Saya sendiri Pernah sama Almarhum Pak Almarhum Pak 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 Ruh Berdua Sahabat JF disini podcast kita Tidak cuma direct tapi ada penonton Ada penonton Pada waktu itu Kami malam-malam gini Sudah isap Datang ke sebuah rumah Yang dekat dengan Majid padahal saya gak sebut nama Gak mau nemuin Pada waktu itu Hanya ngeluarin uang 50 perak 100 perak Jadi jangan kayak Orang yayasannya minta-minta Harus di Jangan sakit hati Jangan lemah, jangan pala semangat Terus jalan Ternyata emang kurang efektif Akhirnya dari kawan-kawan kan rata-rata Di company-nya kan punya posisi Jadi kalau punya klien Segala macam, senggol lah Ingat lagi dengan Keisita umat Senggolannya mana, operannya mana Anda boleh jadi direktur Tapi maksudnya gak bisa Gak bisa ngoper gitu Ya Alhamdulillah dari situ Luar biasa Nah Pada saat Itu sampai beberapa Orang yang ada hajatan Itu sumbangannya gak diterima Dan kita sebagai pengurus itu Diminta jadi panitia Nanti kotak sumbangannya itu semua buat masjid Itu ada sekitar 3 orang Masya Allah Itu perlu kita lestarikan lagi Jadi setiap ada kehaminan Sumbangannya untuk kemakmuran masjid ya Jadi siap Pengurus masjid siap Jadi panitia membantu apa semuanya Dan nanti kotak sumbangannya itu Sama sekali dia gak ngambil selembar pun Diserahkan ke masjid semua Jadi orang masjid diundang untuk menghitung Dan ada juga yang ratip Ratip kan manggil kiai terkenal gitu loh Itu juga sama Seluruh donasinya Seluruh infaknya Pertama setelah Setelah Tosya Jubah beliau dibuka Dikelap Beliau membuka dompet Taruh Wah Ya itulah Semacam itu juga Luar biasa Pak Pri kan Kita bisa melihat semangat Kita bisa melihat giro Dimana berdirinya masjid Jana Tufir Daws Nah pak boleh cerita gak pak Kan waktu itu mungkin Para pendiri sering berkumpul Atau kalau bahasa anak sekarang itu duduk Ngobrol Kongkol Kongkol Kira-kira visinya apa ya pak dulu Ingin membangun masjid Ya jadi gini loh mas Kalau kita sudah bisa nyatuin Karena ikatan tuh hanya ini kan Melalui masjid gak ikatan Jadi gini Saya disini juga Ingin Cuman belum Sampai sekarang belum terlaksana itu Di antaranya Untuk orang tua Ya waktu itu kan Diadakan Cerah-cerah Kalau secara semangat kan Tidak orang per orang Jadi kalau kalah gak malu kan Karena berkelompok kan Jadi gak malu kalau kalah Tapi Ada yang kita pungut Ilmunya kan Otomatis dia kan mempelajari Terpacu untuk belajar kan Nah itu loh Cerah-cerah Pernah-pernah kita ikutin Pernah kita laksanakan Terus yang remaja juga Waktu itu kan ada Lomba-lomba Ya terus Apa namanya Ada seni bela diri Disini kita adain Pernah Satria Nusantara pernah Untuk menarik mereka Jadi masjid gak cuma sebagai Tempat ibadah Tapi benar-benar sebagai pusat kegiatan masyarakat Untuk menarik mereka kegiat Daripada pelujuran kemana-mana Terus Yang belum Yang belum kami laksanakan Sampai saat ini saya ngaku Kan dari awal soalnya ya Sampai sekarang belum ada Saya pernah Apa pernah Pernah punya ide juga Dari kawan-kawan juga Siapa diantara kawan-kawan pengurus Yang mempunyai Kelebihan dari sains Sains ya Itu bisa Menjadi guru les disini Oh Jadi kalau ada remaja Yang punya Tugas dari sekolahan Ya kan Daripada les ke orang lain Mending ke masjid Mending ke masjid Jadi minimal dia datangnya Awalnya itu karena dia punya PR Tapi mau gak mau Dengan kedatangan ke masjid Dia akan tertarik Jadi pendiri itu Kalau menurut saya Jadi visioner ya Pak Jadi sudah membayangkan Suatu saat itu Bahwa Galaksi ini akan rame Galaksi ini akan banyak kegiatan Sehingga masjid harus punya magnet Punya daya tarik Agar mereka datang Itu yang belum Dan pada waktu 93-an juga Saya masih celeng-celengnya Ini kalau matematika Integral itu dengan macam-macam Integral parsial Segala macam itu Sudah refleks Jadi siap untuk mengajar mereka Tapi belum terlaksana Keburu sekarang udah loyo Tapi Pak Dari Pak Supri Adi Ayat Kan kita ini perlu Kalau kayak negara itu kan Ada yang namanya Garis-garis besar Haluan negara Kira-kira visi dari Para pendiri ini kan Bagi kami Mungkin akan jadi Semacam garis-garis besar Haluan masjid GBHM ini ya GBHM Nah Pak Bri Mohon klu-klunya Pak Karena ini nanti Akan menjadi penting Buat para pendahulu Ya karena Sudah sangat indah Masjid ini Diciptakan Dengan hiroh yang luar biasa Rasanya kita ingin Masjid ini berkembang Seperti visi Dan juga Keinginan besar Dari para pendiri Insya Allah Gini Mas Satu yang paling utama Masjid kita Jangan berani-berani Pasang bendera Maksudnya bendera aliran Itu ya Jadi Biar seluruh Semua yang ada Yang juga Masih satu Masih satu Apa namanya Satu garis lurus Gitu loh ya Walaupun ada Sampingan-sampingannya Biarin aja Tapi jangan Wah ini masjidnya Anu Nanti gak bisa Jangan Itu akan rusak sendiri nanti Jangan Itu tolong dijaga Jadi kita Sama-sama Yuk kita berjalan Kalau tempat mait Kalau mau Contoh kongrit aja Contoh kongrit Kalau momennya Ada yang Ngelakoni Kalau yang ada Meninggal itu Harus pakai Apa namanya Ada Tiga hari Tujuh hari Ah mau enggak Silahkan Itu keyakinan dia kok Iya Dan kalau yang enggak Ya harus jangan Tapi jangan saling mencela Itu aja Jadi Tidak saling mencela Itu tadi Seperti pelangi Iya kan Dengan berapa Tujuh sembilan warna kan Meciku Hibiniu Dengan warna Tapi indah kan Nah itu loh Jadi kita juga Ada NU nya Ada Muhammadiyah nya Ada Persis nya Jadi Semua ada disini Aku sendiri Terus transat berbadi Guruku tuh beberapa kok Ada yang NU Gledegan ada Ada yang Muhammadiyah ada Berbagai cara masuk Mau enggak silahkan Dimensi juga gitu Sebaiknya Jadi tidak Tidak bendera tertentu Tidak menjadi aliran tertentu Betul Menghargai perbedaan Betul Harus menghargai perbedaan Itu aja dijaga Kunci Terus Ya paling tidak Gitu Umpamanya Umpamanya Kedepannya itu Nanti Ada Ada kendala Contoh Kalau kita sudah 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 punya Keinginan Punya kemauan Punya cita-cita Tapi kan kita sudah Sudah Apa Konsultasi dengan kanan kiri dulu Ya Yang orang-orang kira-kira bisa dipegang Dipercaya Ya Sesudah kuat Jangan bias Sudah Sesudah kuat Jangan bias Ya Jangan bias Ataupun Makanya Saya kan bolak-balak pesen Kalau Suatu keputusan Keputusan yang dikeluarkan Hasil meeting Jangan digugurkan oleh Perorangan Itu harus dengan Meeting lagi digugurkan Kesepakatan pertemuan Harus dengan Kesepakatan pertemuan lagi Jika akan dilakukan Itu tidak boleh Membangun komitmen ya Betul Itu harus Harus kencang disitu Jadi gini loh Mamanya sudah kencang Maju Pernah gak dengar Cerita Keledai Bagaimana itu Pak Gini Ada Bapak dan anak Mau ke suatu daerah Ya Dia bawa keledai Ya Karena sayang sama anak Pertama si anak Dinaikin Bapak yang nuntun Bapak yang nuntun Anak yang terapas Di desa pertama Yang temuin Ada orang ngomong Itu anak kurang ajar Bapak yang suruh jalan kaki Anak naik Anak penak-penak Kata-kata itu Tuker Bapak yang naik Anak yang turun Di desa Ingat di desa berikutnya Ada yang ngomong lagi Itu bapak yang gak tau diri juga Masa anak Suruh jalan Bapaknya Anak-anak naik Udah beda kan Persepsi orang Akhirnya turun Kalau dia dituntun Sampai desa berikutnya Itu orang gak Efisional Sudah Bawa keledek Kok gak dinaikin Bukan dinaikin Malah dituntun Itu contoh itu Jadi kalau Ngedenger sana sini Sana sini Dalam perjalanannya Rusak sendiri Mas Jadi tolong Kalau sudah komit Jelas Jangan sampai bias Itu aja Jadi Istiqomah Betul istiqomah itu loh Kencang satu jalur Itu aja Jadi persepsi Banyak orang Bisa kita Jadikan bahan pertimbangan Tapi tidak harus Tidak harus Merubah Kan kita waktu Membrangkatnya Bismillah Tadi sudah Sudah ambil referensi Kanan kiri Dengan orang yang Bisa dipercaya Yang bisa Katakanlah yang bisa Kita runut Jadi kalau sudah Berjalan Tidak boleh bias Bias itu Sangat Sangat Ini loh mas Apa ya Membuat Rahwan Rahwan Bener Nanti bisa belok kiri Pengaruh belok kanan Betul Jadi pesan kami Ya saya sini Pada usia-usia Senja kayak gini Saya tuh Nggak tahu Kapan Besok Nanti malam Semoga panjang umur Masih bisa Menunggu kita semua Jadi Ya satu Terus yang kedua Mas Kelebihan Jantul Firdaus Terus terang Ini diakuin Banyak orang yang ngakuin Contoh Menangani jenazah Oh Ya Di tempat lain Ya kebetulan Saya sendiri ngalamin Sekali Aduh Ya Allah Bukan ria Tapi pengalaman Berbagai pengalaman Aku ada di Saya nggak sebut Nama daerahnya Saya sama istri Memotong kafan Saya yang mandiin Sama anaknya Orang yang duduk-duduk Di depannya Malah yang minta amplop Nah itu loh Ini nun seolah Ini Ini pengalaman Yang saya alami Gitu loh Dan Makanya saya bilang Lihat Firdaus Ya Kita dari yayasan Tidak mungut sepeserpun Kesuai bulmusibah Itu kelebihan Jirikas Tolong ini dipertahankan Ini karena Maaf Dari Dari pendiri itu Semoga Terus terbawa Pak Spirit Irohnya Pak Pri Ini karena ada sedikit Keterbatasan Maktul dari podcast kita Di ujung podcast ini Kita ini bersama Sahabat JF ya Kita minta satu Petuah kuat gitu Dari Pak Pri Yang bisa kita jadikan Pedoman Tadi kita sudah dapat nih Garis-garis besar Haluan masjid Tapi sekarang secara pribadi Kira-kira petua apa nih Pak Yang Bapak ingin sampaikan Kepada kami-kami Generasi-generasi penerus Yang insya Allah Memiliki keistikomahan Seperti para pendiri Dan bisa melanjutkan Perjuangan dari para pendiri Pak Silahkan Pak Closing statementnya Jadi intinya gini Kita kan Hidupnya kan Kayak orang merantau Ya kan Sebentar Nah pasti yang akan kita bawa Kan itu aja Jadi tolong itu Bedanya antara Manajemen syariah Dengan manajemen Manajemen konvenisional Setiap orang Yang ada Terlipat di dalam Manajemen syariah Itu punya Tahun jawab ke atas Ya Beda dengan Manajemen konvenisional Dia hanya takut Sama mandor Mandor Takut sama foreman Foreman Takut sama supervisor Itu aja Takutnya hanya Sama atas Tapi kita Orang yang sampai Tukang ngepel pun Dia takutnya sama Allah Bertahun jawab Itu aja Itu aja kuncinya Kalau udah pegang itu Insya Allah Insya Allah Oke Ya Pak Pri Terima kasih banyak Atas waktunya Pak Pri nanti merepotkan lagi Ada beberapa kali Kita harus podcast bersama Ya ini untuk podcast pertama Kita terima kasih banyak Doa kami semua Doa kami semua Pak Pri selalu sehat Amin Bisa menungguin kami semua Amin Baik Sahabat Janatul Firdaus Ini podcast pertama kita Setelah ini Masjid Janatul Firdaus Akan sering Menyampaikan beberapa hal Melalui podcast-podcast kita Kita membagi beberapa segmen Ada segmen yang berkaitan dengan parenting Kita juga ada segmen yang berkaitan dengan Kegiatan-kegiatan masjid Kita juga memiliki segmen yang tentu Tidak kalah menarik Jadi kalau sahabat JF ingin belajar Tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar Maka sebentar lagi akan ada podcast khusus Tentang belajar Al-Quran Sekian Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam